Ingat tak putera Bukit Seguntan semua tu? Haa Yang tu, Bukit Seguntan tu di Sumatera Dia ada kaitan dengan keturah Anak keturah ke 6 orang Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabban Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya Salah satu requestan daripada teman-teman sekalian Disini ada Dimana Hang Tua Jumpa Adi Putra Profesor Dr. Saliha Habinti Haji Yaakub guys ya Dan ini sangat bagus sekali pembahasannya Dari kemarin-kemarin kita juga mengikuti ya Pembelajaran ataupun penerangan Daripada Profesor Dr. Saliha Yaakub ini guys ya Nah, disini dari Rashid Syekh Abadullah Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Yang paling kawal tu ni Ustazah ada info pasal Kelantan Kelantan tu awalnya Lepas tu dia kita gano Ustazah Jembal Tahu kan Jembal Jadi kita orang duduk setiap keturunan asal kita semua Ustazah ada satu blog ni Gambar, Encik Siti Wang Kemban Putri Sakdung Ada So now Jadi keturunan kita orang Jadi Sebenarnya Yang first masjid ni Masjid kamu lauk tu Oh ya Ustazah tak pasti tahun tu Tapi antara yang terawal Sebab kalau you pergi Melaka tak ada Jadi sekarang ni Hantuah Hantuah tu datang ke Bukit Panau Bukannya Bukit Nulega Sebab kalau ikut cerita Kalau ikut dia punya tu Dia boleh cerita Hakuah jalan Belaya tujuh hari tujuh malam Daripada Johor Daripada Melaka Ke Johor Tak sampai tujuh hari tujuh malam Walaupun Dia 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 naik kapal Ok Dia naik kapal Makananya daripada Johor Dia pergi ke bawah Pusing Pusing tu naik ke Cina Selatan Cina Selatan Ataupun Dia lalu Lebah Bojang tadi Dia naik kat atas Lebah Bojang tu Nak pergi ke Kelantan tu Jadi Kalau dulu Pelaya-pelaya Daripada Laut Cina Selatan Dia akan nampak Bukit Panau tu Oh Bukit Panau tu lah Tempat hantuah Jumpa Adiputera Hmm Ok Lepas tu Daripada Tuk Cina Selatan tu Kalau nampak Lambang Dia tak panggil Kelantan Dia panggil Oratan Ataupun Ku Latan Dia panggil Orang Cina Darah catatan Xinying Xinying Dah ada kontak Orang Cina Mari ke Kelantan tu Logik Sebab Kelantan kan Tepi laut tu Dia kontak dengan Cina Selatan tu Kan Jepun kan Tawan kota baru dulu Melalui Laut Partai Sabak tu Itulah memang Itulah paling senang Akses pun Haa Jadi Memang you all Tak jumpa pergi Melaka Sebab bukan Melaka Eh Sebenarnya Melaka Kalau dia sebut Sibu 400 Sibu 300 Baru je lah Haa Maksudnya lagi awal Lagi 13 Hei Hafiq lah Hafiq Alif Sibu 300 Dia kata Kami suara Sibu 400 Kan 400 sebelah kan Bukok Melaka semua Oh Jadi Dia bayangkan kita ni Di atas pokok Cahak tu Bukan Kita Kalau lah Seribu Ustaz cakap Eh Ibnu Khadun Tulis Siap tulis Buku dia Karam buku Al-Muqaddim Itu Sibu 300 100 Takkanlah Kita sudah ada connection lah Dengan Osmaniak Oh Dah ada connection dengan Osmaniak Osmaniak tu memang Ustaz nak cerita macam mana ni Ok Cerita kita putus-putus kan Sebab banyak Terfikir kat macam Yalah Sejarah kita Diterpesongkan Lambat sangat Macam lambat Lambat Sebab Bila kita ada nampak Info BC Info BC Kita dah tahu Kita ditipu Takkanlah kita Terlalu lambat Betul Betul Jadi kalau nak ikut Ingat tak Putera Bukit Seguntang Semua tu Yang tu Bukit Seguntang Tu di Sumatera Dia ada kaitan Dengan keturah Anak keturah tu 6 orang Tapi ni Ustazah tidak boleh bagi Sebab dia tidak ada Akademik Akademik Referens lagi Ok Kalau ikut dalam Bible ni Kita rujuk Bible Bukan dia Israili lah Oh Setengah orang kata Oh rujuk Bible Ustazah kata Hmm Sia Rujuk je lah Yang dia duk alfa Bukitab Quran kita Ya Ha kita tak terasa Kita nak rujuk pun tak say Macam kita tak say Macam-macam Cina Ok Saya nak tunjuk Kau ni Dia kata Faiz Ok Abraham married Another wife Name keturah Dalam buku Jawa Ali Keturah ni Dalam bahasa ni Dalam bahasa Hebron Bahasa Ibrani Ingat ya Bahasa Ibron Dengan Ibrani ni Lain Paham-maham Ustazah lain Kita di Salah faham Oleh barat Dia tukar Ibriyah tu Dia tukar kepada Hebrew Nampak bunyi sesama Ha Ibriyah Ibriyah ni Ustaz guna Ibriyah Kok jawab Ali kata Ibriyah tu Katurah ni dalam bahasa Ibriyah Ibriyah ni maksudnya Bakhur Kok arak Bakhur ni maknanya Kayu gaharu Kalau Kalau Alif Dengan Rashid Google sekarang Nantrang Google sekarang Nantrang Nantrang kan dekat Vietnam Vietnam Nantrang ni pusat perangina Sekarang Sepanjang Vietnam tu Itu adalah Nantrang Dulu namanya Keturah Dia tukar dengan Keturah Alif Sambil-sambil budara tu Dia nak hilangkan Semua nama-nama Arak Nama-nama Keturah ni kaitan anak Nabi Jadi kalau pergi ke Nantrang Sekarang Sepanjang Pantai Nantrang tu Orang jual bahu Kayu gaharu Setiap kedai tu Mesti jual kayu gaharu Kayu tu kan dekat sini Campar tu adalah Sebuah kerajaan yang kuat Campar tu Berkaitan dengan Kelantan tu Sehingga kan nama Kelantan ada satu tempat kan Pengkala cepat tu Kaitan tu Ni tanah merah tu Kerajaan Cermin Puteri Cermin tu Berkahwin dengan Raja Apa semua Adalah usaha pacar Ni tanah merah sekarang tu Kerajaan Cermin Pasimah tu dekat dengan Pantai tu Usaha orang pasimah Jadi Kalau Kalau ikut logik akal Tak logik dekat pantai Makna bergerak Penggerakan bumi ni Dia kata pasimah Tetapi patah Eh kita nak pergi Dari pada masa masker Patah ni Dalam Sejam kat sekarang ni Jauh lah Jauh lah sejam setengah sejak Buat jam Tapi pada masa tu Dia kata Dia kata tepi pantai That's why No wonder dia boleh nampak Dia boleh nampak Bukit pantai Bila orang semua Pedang-pedangkan Orang datang ke Ni Ke sini Dia kata ke Holantan ni Dia kata Tandanya sudah sampai Holantan ni tu Adalah Bukit pantai Sebab Bukit pantai Daripada Jawa macam piramit Oh wow That is Hantu wasa pasir tu So Bukit pantai sekarang ni Dekat Tanah merah Tanah merah Tapi tepi pantai kita Maknanya Kalau pasimah tu tanah merah Tanah merah pun Dekat tanah pantai lah Kan pasimah dengan tanah merah tu Sebelahnya belah Di mana dekat Dekat pantai lah Tapi sekarang jauh Sekarang jauh Soja Manusia Ada pergerakan bumi Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Video singkat Daripada Profesor Dr. Salihaya Aku berkenaan Di mana Hang Tua Jumpa Adiputra Wow Terjawab Sudah ya guys ya Yang mungkin Kita tidak tahu Sekarang sudah tahu Macam itu Semoga bermanfaat Untuk kita semua guys Dan jangan lupa Untuk senantiasa Ikuti terus Pembahasan Daripada Profesor Dr. Salihaya Aku Karena memang banyak Kisah-kisah Ataupun sejarah-sejarah Yang diungkap Di salah satunya tadi Bahwasannya Sejarah yang sebenarnya Itu memang Dipesongkan Ataupun bisa dikatakan Ditipu Kita Dipalsukan Seperti itu Sehingga Kita itu macam Ya Tak kenal sejarah Yang kita kenal itu Bukannya asli Ya kan Dan Masya Allah Tahniah betul lah Malaysia punya Profesor Dr. Salihaya Aku Yang mana Boleh Istilahnya Meneliti Dengan sejarah Ataupun kebenaran Sejarah yang ada Seperti itu Kisah Ini sangat-sangat Bagus sekali Dan Patut berbangga lah Teman-teman sekalian Yang ada disana Karena mempunyai Seorang tokoh Yaitu Profesor Dr. Salihaya Aku Oke itu saja video kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton videonya Sampai selesai Saya meminta untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih